Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Powerwall Bisa kita lihat di sini, Powerwall itu apa? Yaitu ini manusianya, segede ini Ini adalah gambaran dari baterai Tesla Jadi bagaimana alat ini bisa bekerja Jadi fungsi dari baterai ini adalah menyimpan daya untuk menghidupin satu rumah ini Untuk dengan kapasitas rumah Dan ini fungsinya untuk menyimpan energi Dan bisa digunakan full pukul 4 jam per 7 hari Bisa full Dan bisa untuk sumber daya listrik langsung Bisa sebagai pengganti ketika listrik sedang mati Dari PLN kalau di Indonesia Atau sumber-sumber listrik yang lain Dan sebagai sumber utama apabila tidak berlanggan PLN Dan ini Gambaran topologi dari alat yang tadi Jadi independent for everything Tidak tergantung dari gardu ini Bisa juga sebagai cadangan Bisa juga sebagai energi utama Tergantung pilihan dari Anda Jadi setiap pembelian dari solar panel ini Sudah termasuk dari baterainya ini penyimpanannya Namanya Powerwall Di compact home battery Jadi baterainya sangat compact untuk rumah Dan sebagai menyimpan energi dari cahaya matahari Dan ketika cahaya matahari itu tidak Tidak menyinari Dan bisa mengurangi Carbon footprint Jadi Emisi karbon Dan dapat Melistriki rumah Jadi Di sini gambarannya Jadi di sini dari cahaya matahari Dikonversikan ke listrik Menggunakan solar cell Dialirkan menggunakan kabel ke powerwall tadi Disimpan Ke energi kimia Habis itu dikonversikan lagi ke energi listrik lagi Dan dapat digunakan untuk melistriki Mobil tesla itu sendiri Kalau enggak ya buat rumah Dan Dapat digunakan ketika malam hari Atau siang hari Tergantung pemakaian Dan ini di recharge dari cahaya matahari Jadi Langsung dari cahaya matahari Jadi ini bentuknya Lebih 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 teratur Lebih bagus Dibandingkan Solar cell Yang seperti ini Ini gambaran dari solar cell yang masih sederhana Menggunakan baterai Baterainya pun masih sederhana Dari aki Kalau tadi sudah dalam bentuk compact Yaitu powerwall tadi Dalamnya sama sih Juga baterai juga Dan di dalam Baterai powerwall tadi Dalam powerwall ini Sudah termasuk Sudah ada modulatornya ini Untuk menyimpan Mentransmisikan ke Baterai ini Tentu saja sudah Kapasitasnya besar ya Baterai ini Melebihi dari aki tadi dan kelebihannya ya aman dari short circuitnya dari konsulting lebih aman dibandingkan menggunakan lagi biasa sudah skala pabrik ini gambaran ketika yang lainnya mati listrik rumah ini masih dapat menggunakan listriknya yang disimpan dari powerwall tadi dan ini untuk controllingnya sudah sangat bagus sudah digital dapat diatur dan dipantau dari aplikasi di handphone jadi bisa mengurangi ketergantungan dari PLN tadi dan bisa dikontrol dan dimaksimalkan dan desainnya pun sangat modern dan compact disini ramah terhadap hewan dan anak-anak jadi tidak ada keperkabelan yang terekspos yang bisa membahayakan apabila ada anak-anak yang sedang lewat tidak tersetrum dan disini tentu saja sudah water resistant terhadap cuaca juga bila hujan teri matahari sudah terjamin dan ini untuk spesifikasinya ada dua model yaitu yang ditawarkan ada powerwall plus ada powerwall biasa disini untuk yang powerwall plus sudah 13,5 kW cukup besar juga dan disini ongrid powernya 7,6 kW backup powernya 9,6 kW dan untuk dimensinya lebarnya 62,8 inci kali 29,7 inci kali 6,3 inci dan ini tentu yang powerwall biasa lebih mini ini tawarkan dan seperti itu sih manfaatnya untuk menyimpan ketika ingin tidak tergantung dengan PLN dan bisa menghemat untuk kedepannya dan ini kelebihannya sudah dapat dikontrol melalui handphone dan lebih ramah terhadap anak maupun hewan karena tidak ada kabel yang terjejar dibandingkan solar cell seperti ini perkabelannya sangat masih manual nih bisa ada kabel-kabel dapat konsulating juga apabila tidak bagus penyambungannya seperti ini lebih rapi seperti ini menurut saya ini cukup di atas seperti ini cukup rapi dibandingkan yang manual dan itu saja untuk pembahasan saya tentang Tesla Powerwall ini secara teknologi sudah advance sekali sudah compact dan boleh dicoba apabila ingin membelinya silakan langsung ke website-nya bisa order now di sini dan input semuanya disini ada juga rancangan yang ingin digunakan yang pertama kita input alamat lalu average electric bill tagian listrik pergulan berapa nanti akan dikalkulasi sama Tesla ini dan akan diberikan penawaran dan cukup send dari saya apabila ada pertanyaan maupun yang ingin dibahas hari ini silakan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati